Intro Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami, Sederet Film Di video kali ini kami akan coba nge-breakdown trailer film pertaruhan episode 7 Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Nah gimana nih kesannya buat kalian semua yang udah nonton episode 6 kemarin Tentunya semakin penasaran bukan untuk menonton episode 7 nanti Nah pada episode kali ini gue cukup bakal ngerangkum hal-hal yang bakal terjadi di episode 7 nanti Tapi kita coba flashback dulu nih pada episode sebelumnya Nah pada episode 6 kita diperlihatkan oleh perjuangan Eljan dalam merawat dan menjaga Wulan setelah Jamila meninggal Eljan juga berhasil mengumpulkan uang untuk kembali menyekolahkan Wulan Dan selain itu Eljan juga dapat menyicil setengah dari pembayaran rumahnya Sedangkan Rio berhasil membiayai operasinya Lila Meskipun saat itu Lila masih terbaring di rumah sakit Di episode 6 kemarin juga kita dikejutkan dengan kehadirannya Romo di kantornya Tony Terungkap sudah mengenai kematiannya Bertie yang sebenarnya direncanakan oleh Tony Nah di episode 7 nanti memperlihatkan Ical yang sedang berbicara dengan Rembo Dan Rembo saat itu menanyakan tentang hubungannya Ical dengan abangnya yaitu Eljan Sepertinya Ical masih terlihat memendam amarah kepada Eljan Karena dulu gak bantuin Ical dan bapaknya selama bapaknya sakit Sampai bapaknya meninggal dunia Namun Ical juga pasti akan sadar bahwa sebenarnya Eljan juga sangat peduli sama dia Kemudian di scene berikutnya memperlihatkan Tony yang sedang berada di tempatnya Gobert Sepertinya saat itu Tony akan menghabisi Gobert Karena Gobert udah bekerja sama-sama Eljan dan Rio Untuk menjual mobil-mobil dan motor hasil sitaan dari debitur pelanggannya Tony Nah di episode 7 nanti setelah Tony mengetahui kalau Eljan dan Rio sudah berhianat Tony pun mengutus Romo untuk menghajar Eljan dan Rio Di episode 7 nanti akan menjadi puncak konflik dari film pertaruhan The Series ini Karena Eljan dan Rio harus berhadapan kembali sama Romo Dan sampai akhirnya Eljan dan Rio tertangkap oleh anak buahnya Tony Dan terlihat di saat itu Eljan sedang dihajar habis-habisan oleh anak buahnya Tony sampai babak belur Kemudian setelah Eljan sudah tidak berdaya lagi Para anak buahnya Tony membawa Eljan dan Rio Dan menyekap mereka berdua di sebuah tempat Dan mereka akan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup Kemudian Ara pun memberitahukan ke Ical kalau Eljan sama Rio sedang ada masalah besar Kemudian Ical dan pasukannya pun meminta bantuan juga kepada pasukan blok barat yang dipimpin oleh Rambo Karena kita tahu blok timur dan blok barat sekarang sudah baikan dan tidak bermusuhan lagi Pasukan Ical dan pasukan Rambo akan bergabung untuk melawan Romo dan anak buahnya Tony Mereka akan berusaha untuk menyelamatkan Eljan dan Rio Dan pada saat itu akan terjadi pertempuran yang sangat besar Dan itulah bocoran alur cerita dari film pertaruhan episode 7 Episode 7 ini akan tayang Sabtu depan pada tanggal 9 Juli 2022 Nah buat kalian semua yang punya pendapat lain mengenai episode 7 nanti Kalian bisa komen di bawah oke Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton